Pemirsa Purwakarta terkenal dengan makanan khas Sate Maranggi. Nah ada satu yang sudah melegenda dan wajib dikunjungi saat ke Purwakarta pemirsa. Pemirsa ke Purwakarta rasanya gak afdol kalau gak makan Sate Maranggi. Nah dari banyaknya pedagang Sate Maranggi ada satu restoran yang selalu ramai pengunjung. Yakni Sate Maranggi HGNV. Warung Sate yang berlokasi di Cibungur, tepatnya di ruas jalan utama Purwakarta, Cikampe, Kecamatan Bungur, Sari Purwakarta, terkenal dengan cita rasanya yang enak dan tekstur dagingnya yang empuk. Sudah ada sejak 30 tahun silam, Sate Maranggi HGNV selalu diramaikan pengunjung. Satu porsi terdiri dari 10 tusuk sate daging disajikan khas dengan irisan tomat yang dicampur dengan gerusan cabai rawit hijau yang pedas. Daging satenya yang empuk, lembut dan masih segar serta bumbu marangginya yang meresap ke dalam daging dan dibakar secara merata menggugah selera. Ini dia pemirsa Sate HG Yeti. Nah, Sate racikan Yeti ini disajikan dengan ukurannya yang jumbo. Ada 3 jenis sate, disini ada sate ayam, kemudian ada jenis sate kambing, lalu juga ada jenis sate sapi. Nah, ini yang saya pegang namanya sate ayam yang juga masing-masing dari sate ini dilengkapi dengan potongan tomat dan irisan cabai rawit yang menjadi ciri khas di sate marangginya HG Yeti ini. Ini rasanya memang enak banget pemirsa. Untuk dagingnya, ini teksturnya empuk, kemudian juga bumbunya menyerap, lalu untuk matangnya ini juga udah pas. Nah, ini paling lengkap rasanya kalau kita cocok ke sambal tomatnya. Kita coba ya. Kesannya alami empuk, terus kemudian dulu, mengingat dulu kan masih di bawah pohon jati gitu ya. Jadi mengenang tahun yang dulu, jadi apa ya, kesannya kekeluarganya terasa banget. Pengunjung bisa memilih sajian sate maranggi kambing, sapi hingga ayam, dan ada juga gulai. Sambal dengan potongan tomat dan irisan cabai rawit menjadi ciri khas sate ini. Ditambah segarnya es kelapa muda melengkapi nikmatnya kuliner Anda. Ya dari awalnya, dulu kan coba-coba, nggak langsung gitu sih. Jadi maksudnya gimana caranya biar dirabah-rabah, kayak dirabah-rabah. Maksudnya dirabah-rabah sampai seperti ini, ya perpaduan antara kan pedas sate. Terus nanti ditambahin sambalnya yang pedas itu, nanti dikasih manis dari kecap, kecap manis. Jadi nanti ada manis, asam dari tomat, pedas dari cabai, manis dari kecap. Ruangan yang luas mampu menampung ratusan pelanggan. Bahkan tersedia area parkir yang luas untuk menampung kendaraan para peminjuk. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Disti Arifah, Milgan Aulia, AINIS melaporkan.